Pemirsa Shalon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Bantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda khususnya warga Ibeko yang tinggal di sana menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong Rekan Aldi Tamge yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge silahkan laporannya. Ya terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manukwari ke Wemansinam kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekirapukul 13.20 waktu Indonesia Timur kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan pagama pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Parnowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di Bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeko di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeko di Kokoda, Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya. Dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua, wilayah Tiga Duberaik, Dewan Adat Paul Fincenwayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Dan sesampainya di sana beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeko yang hadir pada saat itu dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.